10 petua hilangkan sakit kepala dan migrain dengan cepat dan berkesan tanpa makan upat Aduh, tiba-tiba rasa sakit kepala pula Apa petua sakit kepala yang berkesan dengan cepat selain makan upat? Yee, ada banyak sebab seseorang boleh kena sakit kepala Menurut Dr. Ron Cole, sakit kepala bagi kebanyakan orang biasanya berpunca daripada kekurangan tidur, keletihan, cuaca yang panas, tekanan emosi dan Haid, selain mengambil ubat tahan sakit atau paracetamol panadol, Anda boleh kira beberapa petua di bawah ini bagi mengurangkan rasa sakit 10 petua sakit kepala dan migrain yang berkesan 1 Guna ais menurut kajian yang dilaporkan oleh altline.com, meletakkan ais di sekeliling tengkuk atau pada bahagian yang sakit boleh membantu mengurangkan rasa sakit akibat sakit kepala atau migrain Selain di tengkuk, pek, ais atau tuala sejuk juga boleh diletakkan di bahagian dahi untuk mengurangkan kesakitan 2. Urutan-urutan di bahagian leher, bahu dan dahi boleh melegakan dan akan mengurangkan ketegangan otot serta kesakitan yang dialami Anda boleh membuat urutan pada bahagian yang sakit bergantung pada jenis sakit kepala yang dihadapi 3. Pudina menurut sebuah pemerhatian, mentol yang memberi aroma segar pada pudina membantu saraf dan otot-otot menjadi lebih relaks dan sekaligus mengurangkan rasa sakit kepala dengan berkesan Anda boleh menggunakan minyak pudina untuk disapu di sekitar dahi atau kepala Atau Anda juga boleh meminum teh pudina tanpa gula 4 Halia menurut halkline.com, halia mengandungi sejenis minyak yang mengandungi kompaun gingerol dan sogaols yang mempunyai ciri Anti keradangan dan melegakan kesakitan Seperti pudina, halia juga berkesan mengurangkan rasa loya serta mengurangkan simptom sakit kepala seperti migrain Gunakan hirisan halia atau serbuk halia untuk buat teh dan diminum Boleh puang angin sekali 5 Cuka epal dan madu asli Bagi yang ada simpan madu asli dan cuka epal, apple cider vinegar ACV, bolehlah gunakan petua ini Caranya, campurkan 1 sudu besar cuka epal dan 1 sudu besar madu asli ke dalam air suam Sewaknya guna sudu plastik Bakas lawat 3 kali dan terus minum Kemudian bilas mulut dengan air masak sebab kuantiti asid dalam cuka epal ini agak tinggi Boleh hilangkan rasa masamnya sekali Kalau malas nak bilas mulut, boleh minum dengan straw Lepas minum terus tidur Insya Allah lepas bangun tidur nanti, rasa sakit kepala Terus hilang 6 Minum air kosong Bila seharian kita sibuk, mungkin kita tak perasan yang kita kurang minum air kosong Antara kesan kurang minum air adalah dehidrasi dan ini boleh menjadi punca sakit kepala Air kosong dapat melancarkan pengaliran darah dan sekaligus membantu proses pengangkutan oksigen kepada tubuh Secara tak langsung, badan akan berasa lebih segar dan sihat Jadi, pastikan Anda minum air secukupnya setiap hari 7 Limau kasturi antara petua orang lama ialah dengan menggunakan limau kasturi pada kepala Belah 2, kemudian perah limau kasturi atas kepala sambil ramas-ramaskan rambut Picitkan sedikit pada bahagian kepala yang rasa sakit Bila selesai, gunakan kulit limau tadi dan masukkan dalam mangkuk yang berisi air bersih untuk dijeruskan atas kepala Insya Allah Terasa ringan sikit kepala Wangi pun wangi 8 Daun bunga raya Daun bunga raya memang terkenal sebagai petua sakit kepala oleh mat-mak kita sejak dulu lagi Caranya, ramas beberapa helai daun bunga raya bersama sedikit air sehingga ia mengeluarkan lendir Lepas tuh, lumur dan ratakan atas kepala Rasa lega dan sejuk J kepala nanti 9 Asam jawa dan santan Satu lagi keruk yang boleh dicuba adalah Menggunakan santan dan asam jawa Tapis perahan asam dan campurkan bersama santan Lumurkan ke seluruh kepala, bungkus dengan tuala dan biarkan seketika Lagipun santan kelapani memang bagus untuk rambutkan Selepas beberapa minit, bilaskan rambut dengan air atau shampoo Mudah-mudahan sakit kepala berkurang dan dapatlah juga hasil untuk rambut sekali 2 inch 1 gitu 10 Mandi-mandi pancuran air Panas atau berendam dalam tap mandi adalah salah satu care untuk meredakan sakit kepala juga Menurut penelitian, mandian ini ibarat heat therapy bagi pesakit migrain Ia boleh membantu menghentikan isyarat rasa sakit kepada otak dan meningkatkan pengaliran darah bagi melegakan otot-otot yang tegang Jadi, cobalah mandi dulu dan lepas itu barulah rehat atau tidur sekejap supaya rasa sakit kepala Dapat berkurang dengan lebih berkesan Berhat, bersenam dan kurangkan stres memang ada banyak punca seseorang boleh kena sakit kepala Kalau Anda selalu kena sakit kepala, cukup kurangkan pengambilan makanan tinggi MSG, kafein, alkohol, dan pemanis buatan Selain itu, elakan menghadap skrin laptop, televisyen, dan handphone Berhatlah, pejamkan matu dan ambil udara segar buat seketika Jangan Stres-stres oke